Oh, sejuruh aku gak tau sih, jadi emang abis pulang dari rumah itu kan emang lagi ngebawain acara kan, terus emang dia cerita, aku jatoh tadi, apa namanya, abis nge-MC gitu. Nah aku pikir emang gimmick doang, taunya emang beneran jatoh, terus udah liat videonya di-upload kan sama Desta gitu. Ya lumayan sih itu kalau gak ada speaker di bawahnya itu pasti patah sih kakinya, makanya cuman Alhamdulillah untungnya ada penyangga gitu kan di bawah, karena itu emang bener-bener ya di luar kuasa dia gitu, tiba-tiba aja gitu. Gak ada sih untungnya Alhamdulillah, karena emang pas, kan itu kan gak keliatan kan emang penonton yang videoin, jadi emang di bawahnya itu emang untungnya ada speaker gede gitu, jadi pas dia turun itu ada yang nadah lah gitu kakinya, jadi ya untungnya gak kenapa-napa sih gitu. Iya, ada sih. Ya emang kadang-kadang agak susah ya bedain mana yang gimmick, mana yang beneran gitu, jadi emang kadang-kadang ya diingetin lah pasti gitu, cuman kan Alhamdulillah untungnya juga itu dia gak sengaja bukan mau gimmick atau beneran gitu, jadi ya apa namanya, ya bersyukur aja sih gak kenapa-napa gitu, soalnya itu dari tanggung ke bawah kan emang lumayan tinggi gitu sih. Tapi mbak 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 sebetulnya, dari segi itu masih ke bawah nggak kasih ke suami gitu, dari segi bekerja, tapi cenderah di segitu? Enggak sih, aku kalau bagian performance-nya dia itu udah hak dia gitu kan, udah terserah dia aja, cuman paling waktu aja sih, maksudnya jangan sampai lupa waktu gitu, maksudnya kan apa, ya dia butuh istirahat juga gitu. Nah kadang-kadang mungkin yang bikin dia jadi kayak gitu ya karena mungkin kecapean juga, segala macem, jadi ya paling aku lebih, bawalnya lebih ke istirahatnya doang sih, maksudnya gak ngatur performance-nya dia kayak gimana gitu, itu udah haknya dia aja kalo itu. Iya, sebenernya gak juga, cuman kan emang karena dia pagi siaran, terus tersorenya udah ada acara lagi kan gitu, regular lagi, jadi ya emang kayak gitu-gitu tuh ya lumayan capek, karena tidurnya juga gak pasti kan dia gitu, jadi ya kayak gitu-gitu lah paling, terus dia juga harus jemput anaknya sekolah gitu, nah jadi tidurnya juga suka kurang gitu. Ya tapi gak sih, itu gak gimmick sih kalo itu udah beneran kayaknya, karena dia cerita langsung gitu. Enggak sih udah pernah bilang juga, tapi emang desa-nya sendiri emang ya orangnya pekerja keras banget gitu, maksudnya gak mau, gak mau apa, gak mau, ya kalo emang lagi ada, riskinya kenapa gak diambil gitu kan, toh juga satu minggu libur gitu, masih bisa dibawa, kadang-kadang juga dia suka ngambil job MC of Air juga kan. Jadi kadang-kadang ya bagi-bagi waktunya aja, yang penting anak-anak tetep dapet, terus ntar kita sabtunya tetep bisa, malam minggu biasanya suka nonton segala macem, jadi emang ya diatur lah waktunya tetep gitu, karena desa-nya juga lumayan keras sih kalo soal pekerjaan gitu, aku susah juga, yang penting jaga kesehatan aja. Oh enggak, aku anak-anak kan sekolah, yang dua udah tenang nih, udah sekolah, terus aku pulang juga udah ada aku di rumah, paling yang satu, ya masih bayi kan, ada mama sih, ada mama sama ada mbak juga, jadi aman sih. Kalo yang dua udah enak, udah pada sekolah. Kayaknya sih belum liat sih mbak, karena baru kemarin juga kan jatohnya, jadi kayak baru liat juga videonya tadi, enggak tau juga sih, makanya ntar cobalah ngobrol ntar sama desa juga.